Pemirsa, kita sekarang gak bisa ngomong keras-keras di sini ya. Kita udah sampai di, apa namanya Om? Ini istana sultan yang terakhir. Jadi sebutannya istana di sini adalah Kamali. Jadi namanya Kamali Badia. Jadi sultan yang terakhir itu memerintah adalah sultan yang ke-38 di tahun 1960. Jadi dua sultan berikutnya adalah anak dan juga cucu dari sultan terakhir. Menjabat juga sebagai sultan tetapi hanya sebagai sultan Andar. Jadi ada hubungannya dengan penteng tadi ya Om ya? Masih. Sebenarnya yang bangunan sebelah sini yang lebih tua. Yang sebelah sini lebih tua. Ini kok pandung ya? Iya, kok pandung. Dan dari ornamennya juga kita lihat di itu ada ornamen di bawah-bawah ini ada mainan. Itu kecuali bangsawan yang berpah. Kalau ini namanya tadi museum apa? Kamali Badia. Satu-satunya museum di kota Bau-bau pemirsa ya. Padahal di sini itu luar biasa. Kesultanan ya. Wah mantap banget ya. Ini kalau pemirsa belum pernah kesini. Kalau ke Bapak ini lah kesini. Tuh lah. Museum apa tadi kan? Museum Kamali Badia. Luar biasa. Yuk kita masuk yuk. Bisa nggak? Ayo silahkan yuk. Wih. Ayo silahkan. Yeay. Sekarang kita akan memasuki museumnya. Tapi harus lepas sepatu ya. Tuh lihat tuh tangganya. Yuk um. Yuk masuk yuk. Permisi pak. Wih kita lihat. Assalamualaikum permisi. Wih dih ini. Gimana kabarnya? Wih. Mantap. Ijin masuk dulu ya. Sama um ganteng ya. Ayo. Wih. Nah pemirsa kita akan saksikan seperti apa sih. Di dalam museum ternyata. Seperti rumah. Rumah tapi. Wih. Luar biasa. Kita tanyakan loh. Ini ruangan apa sih om? Ini ruangan kamu. Ayo. Jadi kamu ketika pertama kali. Ayo. Ayo. Ketika. Sultan. Apa. Menirma kamu. Ayo. Apa disitu. Oh. Betul-betul. Di sini ada foto. Ayo. Seperti dengan Yosek Rizal. Ayo. 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 Ada lu sini. Misalnya ada. Ayo. Wih. Mantap kita lihat yuk. Wih. Keren. Wih. Kita iun ya. Ada malik ini. Bersama putra dari Sultan terakhir. Wow. Jadi beliau menjabat sebagai Sultan Adat yang ke-39. Wah. Kita. Wih. Mantap ya. Di sini Megawati. Sebelum pernah datang. Wih. Tuh. Pemirsa. Megawati aja pernah kemari. Sebelum beliau menjadi presiden. Oh. Belum. Iya. Iya. Wih. Mantap. Ini sekarang. Udah gak boleh duduk sini ya om ya. Karena jadi musik. Oh masih. Wih. Masih bisa. Ini salah satu contoh. Bukan lagi contoh. Memang mereka saat itu adalah pengurus dari kesultanan burung. Wih. Jadi sebanyak ini. Wih. Mantap banget. Banyak banget. Wih. Luar biasa ya. Nah ini masih ada apa nih om? Kayaknya. Wih. Iya. Memang semuanya masih berhubungan dengan tadi. Masih adakan seperti upacara. Oh. Upacara adat lah om ya. Wih. Mantap. Luar biasa pemirsa. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya yuk om. Ayo silah. Pemirsa. Sekarang kita akan lanjutkan ke ruangan berikutnya. Jadi ini lantainya semua kayu ya. Terus om. Ini untuk apa sih? Alat-alat ini om. Masya Allah banyak banget. Ini biasanya dahulu ketika setiap rumah di buton itu di depan tangga kita siapkan. Kayak tempayan gitu ya. Gentong gitu ya. Iya. Gentong untuk cuci kaki gitu sebelum masuk. Luar biasa. Sementara ini ketika misalnya ada upacara kita biasa menggunakan ini. Wah tuh kita lihat tuh. Terus yang disini ada juga bermacam-macam ya om ya. Iya. Ukurannya ya. Iya. Kalau ini piring. Memang udah kita pakai piring ini. Kalau untuk di kesultanan. Wih. Kita pakai piringnya seperti itu. Mantep piringnya aja. Besar banget pemirsa. Eh memang di dalam museum ini gak boleh ngomong kenceng-kenceng. Meskipun saya rempong tapi juga saya ngerem juga nih ngomongnya. Iya. Ini biasakan teriak-teriak. Wih luar biasa nih. Ini terbuat dari tembaga ya om? Kuningan. Oh kuningan ya. Ini yang agak kecil-kecil kita lihat tuh. Wih. Masyal banyak banget tuh. Yang kecil-kecil juga. Nah disini ada foto dari sultan yang sekarang. Wih. Luar biasa. Wah. Ini kita setia. Ini adalah foto sultan yang sekarang. Sultan fotonya ke-40. Wah. Bapak dokter Haji Laodeng Muhammad Izzatman Arfa S. MSC. Ini masih asli gedungnya ya om ya? Asli. Wah. Tuh lihat tuh pemirsa. Lantainya kayak di Museum Sejarah Jakarta tau. Dari kayu apa nih kalau disini ya? Bukan jati bukan ya om? Jati. Lah jati ya? Iya bener. Ini tangga ke atas jalan terdua ya om? Iya bener. Oh itu. Nanti kalau. Jantinya itu yang menunjukkan lantai dua lebih banyak oleh apa dari perempuannya. Oh. Laki-laki yang biasa di bawah. Iya 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 iya. Wih. Yuk kita lanjut ke ruang sana ya. Sekarang kita udah pindah ruangan laki nih ya. Om ini ruangan apa om? Kok kayaknya lebar banget om. Ini adalah ruang pertemuan. Iya. Jadi jika ada rapat-rapat mengenai Dewan Adat atau Kesultanan Buton. Iya. Di sini di ada. Wih luar biasa. Wih lebar banget ya. Bisa kita lihat di sini. Ketika kunjungan Sultan Buton ke Sulawaselatan. Oh. Sultan Buton. Iya. Kalau di sini ketika Sultan Buton diupacara. Iya. Di lapangan dia seperti ini. Wih. Jadi harus ada perangkat-perangkat Kesultanan dari anak-anak sampai orang dewasanya. Ini foto jaman dulu ya om ya. Hitam putih masih ya. Ih masih tersimpan. Di sini ketika ada tunjuan dari Belanda. Iya. Bertemu dengan Sultan Buton ketiga tujuan. Wih. Jadi Sultan Buton sampai sekarang masih ada om ya. Sekarang yang ke empat puluh. Yang ke empat puluh. Wah. Nah di sini bisa kita lihat. Ini Sultan Buton yang terakhir. Itu. Yang secara resmi kan Sultan Buton itu berakhir di tahun 1906. Nah ini yang terakhir. Nah ini adalah Sultan Buton terakhir. Ini adalah Raja Goa. Sementara ini adalah Soekarno. Jadi kejadiannya untuk meminta bergabung dengan NKRI saat itu di tahun 1950. Wih. Luar biasa. Ini kejadiannya di Sulawar Selatan. Ini apa nih? Miniatur. Ini miniatur dari Tongkohanan ke Toraja. Iya. Ini adalah patung miniatur dari Arupalaka. Raja Boneh. Wih. Raja Boneh itu dimana tuh? Raja Boneh itu masih kerabat dari Kesultanan Buton. Oh. Jadi Raja Boneh itu sebenarnya Sulawar Selatan Kerajaan Buakalo. Kemudian Kerajaan Boneh dan juga Kerajaan Buton itu masih berkerabat. Wih. Ini kalau sampai sekarang masih bisa didudukin ya Om ya? Iya. Masih. Nih. Kita lihat tuh. Wuh. Nah ini kalau ada rombongan banyak pasti berisik nih Om. Iya. Wih. Wuh. Luar biasa. Wih. Jadi disini ada foto. Ketika Sultan 37 mendapat. Wuh. Ini Sultan ke-37. Yang itu yang menjadi tangan kanan beliau adalah Sultan ke-38 nantinya. Wuh. Biasanya itu masih mendapat sebagai sapati atau orang. Yang kedua dari Kesultanan. Wih. Mantep. Diaktif oleh dua orang Menteri Besar. Wih. Karena di Kesultanan Buton itu setelah Sultan kemudian sapati. Orang ketiga itu ada dua. Yaitu Bontogena Sukarnayo dan Bontogena Matanayo. Oke. Menteri Besar sebelah timur dan Menteri Besar. Kayaknya di dalam lemar ini kayaknya terjemahan apa aja sih Om. Kok kayaknya. Wih. Banyak banget. Banyak perangkat Kesultanan Buton itu yang dikenakan seperti ini. Songkok Aceh. Oh. Songkok Aceh. Ini Songkok Aceh. Seperti apa sih Songkok Aceh? Ini Songkok Aceh. Terus saya pernah dengar uang itu A. Mata uang dari Kesultanan Buton itu berupa kain. Ada Om. Sana ada di atasnya. Di mana itu? Iya. Mata uang Kampua namanya. Wuh. Mata uang Kampua. Kampua. Ini karena di dalam lemari. Jadi kita nggak bisa buka nih kita. Yum aja seperti ini ya. Di sini juga ada. Kalau Siri. Itu perangkatnya dari sini semua. Iya. 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 Luar biasa. Di bawah sini ada parang yang digunakan. Wih. Ketika pengawalan juga Kesultanan seperti ini. Parangnya panjang. Wih. Mantap. Yuk kita sekarang ke lantai dua yuk Om. Ada silahkan. Itu si Om siapa? Satunya lagi pemadunya kayaknya deh. Master Parhan. Wih. Oh iya Om Parhan. Aduh. Ntar ah. Mau ketemu di atas. Ah. Sekarang kita sudah ketemu dengan Om Parhan yang ganteng. Artis kita. Wih. Luar biasa. Apa kabar Om? Baik. Wih. Kayaknya kompannya udah ikut sertifikasi deh. Wih. Mantep. Nah. Itu saya mau tanya nih Om. Ini ada alat musik itu apa Om? Itu bukan alat musik. Apa sih? Itu alat masak. Eh. Wih. Cakep-cakep. Dari kuningan itu Om. Iya. Dari kuningan itu. Wih. Bikin sultanan. Buker. Kalau alat masaknya seperti ini. Woh. Luar biasa. Wih. Wih. Barang-barang berharga semua ini. Ini dari kuningan semua. Wih. Mana luas banget lagi. Wih. Mat. Nah. Tadi saya bilang. Disini ada kambing-kambing. Iya. Ada yang dari dinasti. Cing Ming Yuan gitu ya. Atau mungkin. Atau baru ke kemana. Ini baru, Pak. Oh baru. Baru juga. Buah juga lah. Mudah-mudahan buah-mudahan buah-mudahan aku nih ya. Tuh. Kemirsa. Wih. Luar biasa. Nah. Ini yang bener-bener. Apa namanya? Terlalu tak adat gitu ya. Asli buatan ini. Jadi ini dipakainya apa, Pak? Biasa akara-akara besar. Biasanya sih. Akaranya namanya kandek-kandek. Akara makan-makan. Boleh mingkang nggak, Om? Iya. Boleh. Wih. Tapi dicuci dulu. Itu kali ya, Om ya. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 28. 31. 32. senjata apa? banyak banget domok-dombak ini? masih asli? iya ini meriamnya masih asli? ini meriam tangan ini meriam tangan gini? wih dih, kalau saya memikul gini meripet urusannya emang jaman buruk aduh, kesan-kesan gak tau ini meriam tangan ini banyak banget pengirsa domok saya jangan ujung ini benar-benar biasa wih wah ini nama-nama domok ini pasti ada ya om ya karena memang ada yang domok merpanjang, ada yang gak begitu panjang begitu ya om wah biasa om nah yuk kita lihat, disini om ini ada apa namanya? keramik bapak ya om? iya keramik wah biasa nah om katanya ada silah-silah ini yang silah-silahnya om? iya eh om merasa ini silah-silah coba jelaskan om silah-silahnya gimana om? jadi yang ini kita bisa lihat iya dia yang ada pertanggungan itu perempuan wah perempuan? orang ratu wakaka bom kacing jadi dia masih turunan dari piniskan udah lalu banget berarti ya? iya sampai yang terakhir mana om? terakhir di sana? wih sampai berapa keturunan ya? wih dih luar biasa memang ya apalah gak om? jadi dikulau di botong itu? iya pemenang selesai tidak berada pertanggungan tapi tapi ada kerantikan siapa yang cocok ah jadi ada yang namanya dewan siulimbonan jadi gak dikulauan? jadi dikulauan jadi dikulauan dikulauan mantepnya jadi yang kira-kira pintar bobot berbobot itu baru ya bisa menggantikan oh wah biasa biasa ya sekarang kita aduk om ini kok ada baju adat atau apa nih om? ya disini kita bisa lihat dan belinya baju adat ini pakai untuk laki-laki sebentar sini perempuan dan perbedaannya kalau untuk laki-laki disitu ada kancing-kancingnya juga oh itu logam memang logam banget emas wih dan juga sama seperti kancing di perempuan juga seperti itu dan ornamennya itu aksesoris itu dibuat oleh pengrajin dari dalam istana oh sama iya itu ya juga kancingnya juga itu dihitung wih dan semua pakaian untuk perempuan walaupun orang mau berkreasi warna apa pakaiannya tetapi wajib itu menggunakan warna merah di bagian bawah oh iya iya karena kerajaan buton ini pertama yang ada sebagai ratu atau raja pertama adalah Ratu AKK dari Cina sehingga kita menggunakan warna merah di bawah wih luar biasa sampai sana wih mantep ya wow disini wih itu rambut wanita disambul seperti itu pemirsa ternyata luar biasa kompletnya om ya wih terus om tadi saya lihat disana itu ada mahkota loh gak salah ya om ya iya nah kita lihat kesana yuk om wih waduh mantep ini apakainya mahkota ya om iya ini salah satu bisa kita gunakan juga mahkota ini digunakan oleh tempatnya 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 ini semuanya ornamennya masih asli masih asli wih waduh jadi ornamen ini yang buat juga harus dari pengrajin kesultanan butuhan jadi coraknya tidak akan sama ini pernah dipakai siapa om? nah ini sudah sangat tua sendiri sudah sangat tua sekali sendiri kurang tau seperti apa jadi silahkan kalau mau coba oh boleh ini pak om? yuk pemirsa saya mencoba apa namanya mahkota ya kebesaran untuk panglima besar ya nah seperti apa kalau kita lihat saya akan menyubahnya ya luar biasa ya ini merupakan kehormatan ya om bisa pakai seperti ini ya om wih luar biasa mantep ya musim apa namanya kamali badia musim kamali badia kamali badia luar biasa ya wah salam musim musim di hatiku terima kasih ya udah saya bisa masuk sini om ya sampai sore ya udah mau mahlip lagi wih spesial untuk saya ya terima kasih sekali lagi ya om ya semoga sukses selalu untuk musim ini ya saya kembalikan om ya terima kasih dengan kita kali ini ke musim yang sangat luar biasa ya semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih